Bab 1729 Tianyuan Kuno Derek Xiao awalnya mengira bahwa tubuh kuno murni Ling Zhentian diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tuanya lah yang memasuki reruntuhan dewa kuno dan memperoleh tubuh kuno murni. Jika yang dia katakan adalah apa yang dia katakan, maka seharusnya ada sumber tubuh kuno yang murni di reruntuhan dewa kuno. Jika tidak, mustahil bagi mereka berdua untuk mendapatkan tubuh kuno yang murni bersama-sama, kata Zee. Sejak orang tua Ling Zhentian memasuki reruntuhan para dewa kuno, mengapa mereka tidak mendapatkan warisan? Derek Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana saya tahu secara spesifik? Lagi pula, saya hanya tahu bahwa ada warisan tubuh kuno yang murni di reruntuhan para dewa kuno, tapi saya tidak menyangka ada akarnya. Mungkin warisan dan akamnya tidak sama. Tempatnya mungkin mereka mendapatkan akarnya tetapi gagal mendapatkan warisan. Bai Zee menebak. Derek Xiao tidak bertanya lagi tetapi mengambil cincin penyimpanan dari Ling Zhentian seluruh cincin penyimpanan tidak disegel dan dapat dibuka sesuka hati dengan menyuntikkan kekuatan. Kalau begitu aku menyalakannya. Derek Xiao bertanya pada Ling Zhentian. Silakan. Ling Zhentian mengangguk sebagai jawaban. Derek Xiao langsung menyuntikkan kekuatan. Saat kekuatan mengalir, cincin penyimpanan menyala, dan kemudian pikiran Derek Xiao tenggelam ke dalam cincin penyimpanan. Semuanya bermacam-macam, dan ada pula yang agak berharga, tetapi tidak bernilai tinggi bagi Derek Xiao. Ahim ya, Derek Xiao menemukan buku kuno Glock. Di antara semuanya, buku kuno Giyok ini terlihat cukup unik. Ini adalah buku kuno Giyok yang disegel dengan garis keturunan. Kamu harus menggunakan darah anak ini untuk membukanya, jika tidak, semua yang tersisa di buku kuno Giyok akan hilang. Tahu. Setelah Derek Xiao menjawab, dia mengeluarkan buku kuno Giyok dan berkata kepada Ling Zhentian, buku kuno Giyok ini ditinggalkan oleh orang tuamu. Ada segel dengan garis keturunan di dalamnya. Untuk membukanya, kamu harus menggunakan darahmu. Jika kamu mau untuk melepaskannya, saya akan melepaskannya sekarang. Jika tidak, ambil kembali. Saudara Xiao, terima kasih. Ling Zhentian mengucapkan terima kasih dengan tulus, karena Derek Xiao menghormatinya dari awal hingga akhir, bahkan ketika dia membuka buku kuno Giyok. Faktanya, dengan kultivasi Derek Xiao, tidak perlu melakukan ini. Dia hanya perlu membuat luka di tubuhnya hingga mengeluarkan darah. Tanpa banyak bicara omong kosong, Ling Zhentian menggigit jari telunjuknya dan memeras darahnya sendiri, yang kemudian menetes ke buku kuno Giyok. Saat darah meresap, segel pada buku kuno Giyok perlahan-lahan dilepaskan. Mari kita lihat apa yang ditinggalkan orang tuamu di buku kuno Giyok. Kata Derek Xiao kepada Ling Zhentian. Ya, Ling Zhentian mengangguk. Derek Xiao meminta Ling Zhentian untuk memasukkan pikirannya ke dalam slip buku kuno Giyok bersama-sama, dan keduanya dapat melihat apa yang tersisa di dalam buku kuno Giyok pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, Derek Xiao dan Ling Zhentian mengumpulkan pikiran mereka. Derek Xiao tampak zila, karena slip buku kuno Giyok itu berisi beberapa kisah dari orang tua Ling Zhentian semasa hidupnya, serta seluruh proses memasuki reruntuhan dewa kuno, termasuk rute, dil, serta perbuatan yang lah temui dan lakukan, kecelakaan terakhir. Menemukan akar gaya kuno murni. Keseluruhan prosesnya sangat detail, termasuk di mana harus memasuki reruntuhan dewa kuno dan ke mana harus keluar. Orang tua Ling Zhentian adalah ketururian klan dewa suci. Secara tidak sengaja, mereka memperoleh cara untuk memasuki reruntuhan dewa kuno. Keduanya memiliki bakat rata-rata. Untuk melangkah lebih jauh, mereka memutuskan untuk memasuki reruntuhan dewa kuno dan menjelajah. Mereka berdua, yang baru berada di puncak kultifasi dewa manusia, mengandalkan metode yang mereka peroleh untuk memasuki reruntuhan dewa kuno. Mengandalkan keberuntungan dan pengetahuan jalan, mereka mengalami banyak risiko dan menghabiskan waktu tiga tahun sebelum menemukan jalan yang aman, dan memasuki kedalaman reruntuhan para dewa kuno. Dalam suatu kecelakaan, keduanya memperoleh akar dari tubuh kuno yang murni. Dengan kultifasi, mereka meninggalkan reruntuhan para dewa kuno dan kembali ke klan dewa suci. Setelah mendapatkan tubuh kuno yang murni, keduanya tumbuh lebih kuat saat ini, mereka melahirkan Ling Zhentian, dan setahun kemudian mereka melahirkan saudara perempuan Ling Zhentian. Yang mengembirakan bagi pasangan itu, Ling Zhentian dan saudara perempuannya sama-sama memiliki tubuh kuno yang murni, dan tubuh mereka bertambah pesat setiap hari. Mereka awalnya mengira bahwa Ling Zhentian dan saudara perempuannya dapat melampaui mereka, tetapi kemudian mereka secara tak terduga menemukan bahwa Ling Zhentian dan miliknya saudari tidak bisa berlatih sama sekali. Ini adalah hal kedua. Kuncinya adalah seiring dengan pertumbuhan tubuh mereka dari hari ke hari, tubuh mereka mulai mengalami masalah. Kekuatan tubuh mereka tumbuh semakin cepat, tetapi kekuatan fisik mereka hampir tidak dapat mengimbanginya saudari Ling Zhentian. Pasangan itu berjuang dengan susah payah selama dua tahun, dan menyadari bahwa waktu mereka hampir habis, jadi mereka hanya menyerap kekuatan fisik dari dua saudara laki-laki Ling Zhentian ke dalam diri mereka. Karena menahan kekuatan fisik yang melebihi kekuatan mereka, pasangan itu akhirnya meledak dan mati. Pasangan itu meninggalkan buku kuno Giok ini dengan harapan suatu hari nanti kedua saudara laki-laki dan perempuan Ling Zhentian akan dapat lolos dari, kutukan, tubuh kuno yang murni hidup-hidup, dan tidak berakhir seperti mereka, yang akan meledak dan mati. Sekarang kita memiliki jalan, apakah kamu ingin pergi ke reruntuhan dewa kuno dan mencobanya? Derek Xiao bertanya pada Ling Zhentian. Tidak. Ling Zhentian menggelengkan kepalanya. Dia telah disiksa oleh tubuh kuno murni selama 16 tahun, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Adapun reruntuhan dewa kuno, Ling Zhentian tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah tubuh kuno murni di sana, bahkan orang tuanya yang telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi dia. Sekarang jiwa saudara perempuannya masih hidup dan telah menjadi seorang penanam jiwa, Ling Zhentian telah menghidupkan kembali harapan untuk hidup. Sekarang dia ingin segera menyingkirkan tubuh kuno yang murni, dan kemudian mulai berlatih, dan kemudian membawa saudara perempuannya keluar jalan-jalan lihat apakah ada cara untuk memulihkan kesadaran adikku. Saudara Xiao, jika kamu ingin menyimpan buku kuno giyok ini, simpan saja. Jika kamu tidak ingin menyimpannya, kamu dapat memberikannya atau menghancurkannya. Ling Zhentian berkata kepada Derek Xiao, kalau begitu aku akan menyimpannya untuk saat ini. Derek Xiao menyimpan buku kuno giyok, yang berisi jalan untuk merasuki reruntuhan para dewa kuno dengan aman. Meskipun tidak berguna sekarang, itu mungkin berguna di masa depan. Cari waktu untuk memasuki reruntuhan para dewa kuno. Yang terbaik adalah melakukannya sesegera mungkin yang terbaik adalah masuk sebelum kamu menjadi dewa, kata Balze. Kenapa? Derek Xiao bertanya dengan bingung. Tubuh kuno yang murni, bukankah kamu menginginkannya? Bai Ze bertanya. Gaya kuno mumi. Xiao Yun menarik napas dalam-dalam. Meskipun Ling Zhentian tidak memiliki kultivasi, fisiknya ternyata sangat kuat, bahkan tidak lebih buruk dari fisik Derek Xiao saat ini. Ini karena Ling Zhentian disedot sebagian besar kekuatan fisiknya oleh orang tuanya. Jika tidak demikian, kekuatan fisik Ling Zhentian jauh lebih unggul dari Derek Xiao. Tubuh kuno yang murni dapat meningkatkan kekuatan tubuh sedemikian rupa sehingga Derek Xiao secara alami ingin memilikinya. Bagaimanapun, kekuatan tubuh menentukan kekuatan tinju pembunuh langit. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukan warisannya? Derek Xiao berkata dengan cemberut. Tanpa warisan, seperti keluarga Ling Zhentian, cepat atau lambat tubuh mereka akan hancur karena kekuatan fisik yang semakin besar. Kalau begitu cari warisannya dulu. Jika kamu tidak bisa menemukan warisannya, maka kamu tidak perlu mencari akarnya. Jika kamu menemukan warisannya dan kemudian mendapatkan akarnya, maka kamu akan memiliki fisik yang sangat kuat. Kata Zee. Carilah kesempatan untuk pergi ke reruntuhan para dewa kuno sebentar lagi. Derek Xiao mengangguk dan berkata tubuhnya sendiri. Begitu dia mendapatkan tubuh kuno yang murni, tubuhnya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mari kita bicarakan sebentar lagi. Anak laki-laki itu akan mengupas tubuh kuno yang murni, dan dia akan memadatkan tubuh kuno Tianyuan nanti. Tubuh kuno Tianyuan ini hanya bertahan sesaat. Anda harus memanfaatkan kesempatan untuk menyerapnya. Itu bisa membuat tubuhmu mengalami transformasi ketiga. Bai Zee berkata pada Derek Xiao. Bab 1730 Transformasi Ketiga. Tianyuan Kuno. Meskipun Derek Xiao tidak tahu apa itu, itu jelas bukan hal biasa yang bisa membuat tubuhnya mengalami transformasi ketiga. Semakin jauh transformasi, semakin sulit jadinya. Meskipun Xiao Yun baru mengalami dua transformasi, dia sudah jelas merasakan bahwa transformasi ketiga sangat sulit. Jika tidak ada peluang, butuh waktu lama untuk mencapai transformasi ketiga hanya dengan mengandalkan akumulasi sendiri. Karena ada kesempatan untuk transformasi, Derek Xiao tentu saja tidak ingin melewatkannya, tetapi jika ini dipadatkan dari tubuh kuno murni yang dilucuti oleh Ling Zentian. Tidak bisakah Ling Zentian menyerap transformasi itu sendiri? Derek Xiao bertanya. Dia dapat menyerap transformasi, tetapi dia tidak memiliki kultivasi di tubuhnya. Jika dia mengalami transformasi fisik tanpa kultivasi, tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan transformasi fisik, dan pada akhirnya dia akan mati akibat dampak transformasi kata Bais. Apakah kamu yakin? Derek Xiao membenarkan lagi. Apakah aku akan tetap berbohong padamu? Anakmu terlalu baik hati. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu harus mengkhawatirkan hidup dan mati anak itu. Bais mengerutkan kening dan berkata semut dari tidak perlu sama sekali. Khawatir tentang keberadaannya. Ini adalah prinsipku, kata Derek Xiao. Itu sebuah prinsip lagi. Bais mendengus, lalu bergumam, kamu dan Tian Sheng sangat mirip dalam hal ini keduanya memiliki apa yang disebut prinsip. Apa katamu? Derek Xiao sepertinya mendengar Bais menyebut dirinya dan Tian Sheng. Tidak ada yang dikatakan, oke, dia akan mengupas tubuh kuno yang murni, kamu siap. Ingat, kamu hanya punya waktu sebentar tubuh kuno yang murni akan berubah menjadi tubuh kuno Tian Yuan saat dikupas, dan itu-itu hanya akan ada sesaat. Apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada kesempatanmu? Bais dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, Derek Xiao menjadi tenang dan menatap Ling Zhentian. Pada saat ini, Ling Zhentian tidak bisa menahan gemetar, dan ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Dia awalnya memiliki toleransi yang kuat terhadap rasa sakit, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya, yang berarti rasa sakitnya telah mencapai batas yang dia bisa menderita. Ling Zhentian gemetar semakin hebat, wajahnya menjadi pucat, dan fitur wajahnya benar-benar distorsi. Dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam menanggalkan tubuh kunonya yang murni. Derek Xiao telah memperhatikan dengan cermat, karena hanya ada kesempatan sesaat. Jika dia melewatkannya, dia akan kehilangan kesempatan ini. Ah! Ling Zhentian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak. Pada saat itu, tubuh kuno yang murni terkelupas, dan kekuatan fisik mengerikan yang terkandung dalam Ling Zhentian mengembun menjadi bola putih. Tianyuan kuno telah muncul, cepat! Balze berteriak cepat! Pada saat ini, Derek Xiao bergegas dan bertabrakan dengan Tianyuan kuno dengan kecepatan tercepat. Pada saat tabrakan, Tianyuan kuno yang akan menghilang bergabung ke dalam tubuh Derek Xiao. Saat Tianyuan kuno memasuki tubuh, kekuatan fisik mengerikan yang terkandung di dalamnya dengan cepat dilepaskan ke dalam tubuh Derek Xiao, dan kekuatan fisik ini terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh Derek Xiao. Ledakan! Fluktuasi kekuatan yang lebih kuat meletus di tubuh Derek Xiao. Baik itu tulang, otot, atau organ dalam, mereka transformasi lagi. Kekuatan mereka langsung meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan kilau unik dari besi dewa muncul di kulit perunggu. Transformasi fisik ketiga, Derek Slough dapat dengan jelas merasakan lonjakan di tubuhnya. Meskipun kultivasi sendiri tidak banyak berubah, kekuatan yang dapat dia berikan telah meningkat pesat karena lonjakan di tubuhnya. Kekuatan fisikku meningkat setidaknya tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya. Derek Xiao merasakan tubuhnya sendiri. Ini hanyalah transformasi fisik ketiga. Semakin jauh ke belakang, semakin sulit transformasi fisiknya, tetapi setiap transformasi akan menjadi lebih kuat. Aku ingin tahu seberapa jauh transformasi fisik ke sembilan atau ke sepuluh bisa dicapai. Derek Xiao tidak bisa tidak menantikannya. Aku merasa sangat santai sekarang. Terdengar suara yang agak kental. Derek Xiao dengan cepat menoleh dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di sampingnya, dengan sosok ramping dan proporsional. Setelah melepaskan tubuh kunonya yang mumi, tubuh Ling Zentian berkembang pesat, dari penampilan berusia delapan atau sembilan tahun menjadi sekitar enam belas tahun. Saudara Xiao, terima kasih. Ling Zentian segera berlutut. Sama-sama. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih lebih banyak lagi. Derek Xiao buru-buru membantu Ling Zentian berdiri. Tindakan kebaikan sesaat ini tidak hanya memungkinkan dia mendapatkan tubuh kuno Tianyuan. Memungkinkan tubuh tersebut menjalani transformasi ketiga, tetapi juga memperoleh jalan aman untuk memasuki reruntuhan dewa kuno. Mengenai apakah dia bisa mendapatkan tubuh kuno murni di masa depan, Derek Xiao tidak memiliki terlalu banyak harapan yang berlebihan. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan pergi ke reruntuhan dewa kuno karena ada banyak peluang di sana dan dia tidak bisa mendapatkan tubuh kuno yang murni, Anda juga bisa mendapatkan peluang lain. Benda-benda di cincin penyimpanan diserahkan kepadamu oleh orang tuamu. Aku baru saja menaruh beberapa dewa di dalamnya. Kamu bisa membawanya untuk berlatih terlebih dahulu. Derek Xiao mengembalikan cincin penyimpanan ke Ling Zentian. Saudara Xiao, saya tidak akan pernah berterima kasih atas kebaikan Anda jika ada kesempatan di masa depan, Zentian akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Tidak perlu bersikap sopan. Derek Xiao kemudian menyegel saudara perempuan Ling Zentian, yang telah berubah menjadi jiwa emas, menjadi horcrux dan menyerahkannya kepadanya. Ling Zentian mengucapkan terima kasih lagi dan pergi juga membantu adiknya sadar kembali. Derek Xiao berulang kali meminta Ling Zentian untuk tinggal di cabang ke-6, tetapi dia tidak mau tinggal, dan Derek Xiao tidak bisa memaksanya. Setelah Ling Zentian pergi, Derek Xiao berencana pergi ke wakil pemimpin. Cabang Seng Wufan untuk melihat apakah dia bisa meminta cabang ke-6 mengirim seseorang untuk meneriksa keberadaan Jian Emperor, Huang Ife Tecu, dan Liam Hong. Memikirkan Liam Hong, suasana hati Derek Xiao sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan Liam Hong akan memiliki hubungan seperti itu. Ketika tiba waktunya untuk melihat Liam Hong, Derek Xiao tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ada juga Seng Yan Xia. Apakah kamu saudara laki-laki Derek Xiao Yun Xiao yang dikatakan Paman Wufan? Seorang pria tampan yang mengenakan baju besi dewa emas merah dan sepasang alis pedang muncul dengan senyuman, diikuti oleh sekelompok pria dan wanita muda di belakangnya pria dan wanita berpakaian dengan cara yang tidak biasa. Siapa kamu? Derek Xiao mengerutkan kening dan menata pria tampan itu. Namaku Seng Yun Hai, dan aku penerus langsung dari cabang ke-6. Dia adalah Seng Yun Ming, dan dia dipanggil Seng Yun Di. Dan ini Seng Yun Luo, saudara perempuanku. Seng Yun Hai memperkenalkan pemuda di belakangnya kepada Derek Xiao pria dan wanita, orang-orang ini semuanya adalah penerus langsung dari cabang ke-6. Halo semuanya. Sapa Derek Xiao? Saudara Derek Xiao memiliki momentum seperti itu di usia yang begitu mudah. Sungguh tidak mudah. Pantas saja Paman Wu Fan memandangmu secara berbeda. Saya mendengar bahwa saudara Derek Xiao datang dari surga ke-7 sungguh luar biasa dia bisa naik dari surga ke-7 ke surga ke-8. Aku ingin tahu apakah saudara Derek Xiao punya pasangan. Aku punya beberapa saudara perempuan yang tampan di belakangku jika saudara Derek Xiao tertarik padanya, katakan saja padaku secara langsung dan aku akan menjadi mak comblang. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.